Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Bikaulina Alhamdulillahirrabbilalamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Semoga solawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul yang memiliki syafaat ul-udmah Yang senantiasa kita nantikan syafaatnya Baik di dunia maupun di akhirat Dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan istimewa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini Mari kita baca ini Habis sholat duha Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita diberikan kemudahan terkabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang menjadi masalah kita diselesaikan oleh Allah azza wa jala Dan apa yang menjadi tujuan kita diberikan kemudahan untuk mencapainya Amin ya rabbal alamin Sahabat Taman Surga Sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk subscribe dulu channel youtube Taman Surga ini Dengan cara menekan tulisan subscribe berwarna merah yang ada pada bawah video ini Kemudian menekan tombol lonceng di sebelah kanannya Dan memilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering Kemudian bantu share video ini kepada sanak keluarga yang butuh informasi ini Semoga share Anda bisa menjadi wasilah hidayah bagi orang lain Dan juga mengalirkan pahala jariah untuk Anda Amin ya rabbal alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Sohabat Abu Dhar radiyallahu anhu Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda Setiap pagi ada kewajiban sedekah Atas tiap tulang persendian seorang di antara kalian Setiap tasbih adalah sedekah Setiap tahmid adalah sedekah Setiap tahlil adalah sedekah Setiap takbir adalah sedekah Amar ma'ruf adalah sedekah Nahi mungkar adalah sedekah Semua itu dapat digantikan oleh dua rokaat sholat duha Hadis riwayat imam muslim Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Kemudian setelah sholat duha Kita bisa memperbanyak membaca istighfar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada Al-Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12 Maka aku katakan kepada mereka Mohonlah ampun kepada Tuhanmu Sesungguhnya dia adalah maha pengampun Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu Dan mengadakan untukmu kebun-kebun Dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Mari kita perbanyak membaca istighfar Ucapkanlah Astagfirullahaladzim 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 Mudah-mudahan dosa kita diampuni Hidup kita senantiasa dipenuhi pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga video ini bermanfaat Bantu share kepada sana Keluarga yang butuh informasi ini Semoga bisa menjadi amal jariah bagi Anda Amin Ya Rabbal Alamin